Selamat siang pada para undangan yang terhormat Direktur PT Aman Mineral, Bapak Aditya Sasmito, lalu Ibu Kartika Oktaviana selaku Head Corporate Communication dari PT Aman Mineral, dan juga Bapak Ambuno Janurianto selaku Direktur Utama PT Persija Jaya Jakarta. Untuk sesi pertama, kita bisa langsung kita berikan waktu dan tempat kepada Bapak Ambuno Janurianto untuk memberikan pidato singkat terkait kerjasama antara Persija dengan Aman Mineral untuk musim kompetisi 2021-2022 ini. Bapak Ambuno Janurianto, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Tentunya tidak lupa kami ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa pada hari ini kita masih mendapatkan rahmat nikmat dalam keadaan sehat walfiat walaupun keadaannya kita masih dalam keadaan yang akibatkan oleh pandemi COVID ini. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih yang sebaik-sebaik syaranya kepada Aman Mineral, khususnya kepada yang hadir dalam acara ini Pak Haditya Sasmito. Apa kabar Pak? Ibu Kak Tika. Baik Pak. Ibu Kak Tika. Baik Pak. Juga terima kasih kepada Ibu Kak Tika. Dan yang paling utama tentunya apresiasi yang sebesar-besarnya, serta terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Aman Mineral dan seluruh jajaran Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan seluruh organisasi yang ada di dalam Aman Mineral yang pada kesempatan tahun ini masih terus mendukung Persija Jaya Jakarta dan klub Persija tentunya untuk bisa melakukan kerjasama bersama-sama untuk tahun kompetisi tahun 2020-2021 yang sudah tertunda cukup lama Insya Allah tentunya kami akan sangat terbantu dengan kerjasama ini dan tentunya Insya Allah juga kami bisa memanfaatkan setiap sennya yang telah diberikan khususnya dari Aman Mineral dan nantinya juga dari sponsor-sponsor kami karena kerjasama ini amat sangat penting bagi kita terutama pada keadaan pandemi saat sekarang ini dan harapan kami tentunya kami bisa menunjukkan bahwa prestasi yang akan kami capai itu tidak terlepas daripada kerjasama yang dilakukan bersama sponsor kami khususnya juga Aman Mineral dan kami harapkan atau kami doakan juga Aman Mineral tetap terus bisa berkibar dan terus bisa membantu dalam kesempatan kompetisi liga-liga yang akan datang dan kami tidak akan pernah melupakan jasa serta bantuan dan kerjasama yang telah diberikan khususnya dari Aman Mineral pada tahun kompetisi tahun ini sebagai informasi Insya Allah kita akan memulai kompetisi ini jika tidak ada halangan yaitu tanggal 27 Agustus tahun ini dan kemudian kita bisa berprestasi bersama-sama sehingga apapun juga yang telah diberikan kepada kita bisa bermanfaat bagi kita semua dan seluruh stakeholders yang ada di Persija ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak, Pak Adit, Ibu Kartika, Oktaviana terima kasih banyak yang telah hadir dalam acara signing kali ini Terima kasih Bapak Mbun Ojo Nurianto selaku Direktur Utama PT Persija Jakarta sesi berikutnya akan kami berikan waktu dan tempat kepada Bapak Aditya Sasmito selaku Direktur PT Aman Mineral waktu dan tempat kami persilakan Pak Baik, selamat siang Pak Ambono Selamat siang Pak Aditya Selamat siang Ya, saya hormati Pak Ambono Januarianto sebagai Presidir ya Pak ya di PT Persija Jakarta yang saya hormati juga para pelatih, official dan seluruh pemain klub Persija Jakarta yang tak kalah penting juga saya hormati adalah rekan-rekan media sekalian yang sudah hadir pada kesempatan kali ini pertama-tama mungkin saya juga izin memperkenalkan diri siapakah saya gitu, siapa orang ini gitu mungkin nama saya Aditya Sasmito Pak saat ini saya diberikan kepercayaan sebagai salah satu Direktur di Aman Mineral Lusa Tenggara tugas saya disana ada beberapa hal yaitu saya kebetulan mengawasi bidang port logistics kita ada mengelola terminal khusus disana untuk kegiatan operasi kita saya juga mengawasi inventory dan warehouse jadi jaga gudang lah kasarnya gitu Pak terus di bidang information technology juga kami menjaga sebagai gawang untuk keamanan dari sisi information technology dan tak kalah penting juga saya juga mengawasi departemen corporate communication Pak jadi mungkin ya itulah kenapa pada kali kesempatan ini saya diminta mewakili Aman Mineral untuk hadir pada acara yang sangat penting kali ini Pak jadi saya merasa terhormat sekali kalau pada hari ini saya bisa mewakili para shareholders kami juga jajaran direksi dari Aman Pak dalam rangka kita ada peresmian ya kerjasama sponsorship antara Aman dan juga bersama Persija Jakarta untuk mendukung kompetisi sepak bola profesional di Indonesia musim 2001 dan 2022 sebagai perusahaan tambang terbesar di Indonesia Pak Aman itu kami gitu ya berkomitmen untuk terus kontribusi dalam membangun dan menjadikan Indonesia untuk terus maju dan lebih baik sebagai contoh dari kegiatan operasi pertamangan kami kami juga memberikan kontribusi Pak dan Ibu bagi penerimaan daerah maupun negara bahkan juga di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung satu tahun tengah lebih kalau saya nggak salah dimana juga pada awal pandemi kami juga merasa cukup apa ya mendapat tantangan yang besar ya kita melihat ke depan aduh ini apakah kita bisa beroperasi bisa running tapi puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa gitu karena sampai hari ini Aman masih bisa beroperasi jadi ini tidak terlepas dari apa ya campur tangan Tuhan yang bisa yang terus mendukung menguatkan memampukan kami bisa terus beroperasi dan selama kami perusahaan ini sudah beroperasi selama 20 tahun kami juga menyerap ribuan tenaga kerja untuk bekerja sama sama-sama mengerjakan operasional tambang di wilayah tambang kami namanya di daerah Batu Hijau di Nusa Tenggara Barat atau masuk Kabupaten Sumbawa Barat dan juga kami sedang mengerjakan proyek eksplorasi di elang eksplorasi adalah kegiatan untuk mencari cadangan-cadangan baru jadi Batu Hijau selesai ya kalau Tuhan berkenan kita masih bisa teruskan eksplorasi kita atau bahkan beroperasi di daerah yang lain selain itu kita juga sebagai perusahaan kita harus terus memikirkan pengembangan misalnya saat ini kami juga sedang mengerjakan proyek smelter yang belum lama ini kita sudah menandatangani kesepakatan dengan salah satu IPC kontraktor yang akan membantu kita dalam pekerjaan dan pembangunannya ya di mana proyek smelternya adalah amanah juga dari pemerintah Indonesia untuk menciptakan nilai tambah bagi produk hasil bumi Indonesia yang kita cintai ini jadi selain proyek tersebut juga menambah serapan tenaga kerja proyek ini juga tentunya akan menciptakan multiplier efek bagi perekonomian daerah dan nasional jadi mohon maaf ini kok jadi ngomongin aman tapi mau bercerita sedikit memberikan konteks saya cerita itu siapa apa yang kita lakukan dan kita juga mengerjakan apa jadi kami juga berkomitmen untuk selalu menjaga keseimbangan antara bisnis operasional kami tapi juga kami perlu ingat kami harus memberdayakan masyarakat sekitar dan juga memastikan bahwa manajemen lingkungan kami itu top notch tidak asal-asal menjadi lingkungan itu adalah sangat-sangat-sangat penting untuk kita jaga kelestariannya keberlangsungannya jangan sampai rusak jangan sampai kita menjadi perusak di sana dan kami telah melakukan berbagai program tanggung jawab sosial kami namakan sekarang nama departemen kami social impact karena baru-baru ini terjadi katakanlah restrukturisasi atau reorientasi daripada misi kami misi kami untuk menciptakan atau memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar terutama di Kabupaten Sumbah Barat umumnya juga di wilayah Nusa Tenggara Barat di mana KSB itu bagian dari provinsi NTP dan secara umum tentunya untuk negara kita Indonesia jadi program-program ini kami buat untuk menciptakan masyarakat yang tetap berdaya dan mandiri secara ekonomi tidak hanya satu dua tahun tapi juga kami ingin agar pada saat operasi kami tutup karena tambang itu kan mempunyai life of mind punya hasil kita hanya bisa mengambil menggali sampai batas waktu tertentu tidak tidak bisa tergantikan hasil bumi yang kami kelola tidak bisa digantikan jadi kami harus stop pada suatu saat nanti jadi di mana kita stop nanti kami berharap masyarakat disana tetap sudah bisa mandiri dan terus semakin maju taraf hidupnya dan pendapatannya jadi hal-hal seperti inilah yang kami wujudkan dalam berbagai aspek operasional kami Pak ini merupakan bagian dari visi kami menciptakan warisan terbaik dan kami selalu berusaha melihat peluang dan berinovasi di tengah berbagai tantangan yang ada khususnya di tengah tantangan pandemi COVID misalnya tidak hanya melalui bisnis operasional kami tapi juga dari berbagai aspek lain aman melihat juga Pak bahwa olahraga itu adalah salah satu sektor yang bisa memberikan semangat bagi kita semua terutama untuk bangkit di tengah tantangan yang ada tentunya kelesuan disana-sini terjadi di berbagai sektor terjadi tetapi olahraga ini dari zaman dahulu kala selalu menjadi salah satu yang kalau bahasa saya sendiri olahraga itu stress relief membuat sehat membuat menghilangin segala macam pikiran negatif jadi hilang dengan berolahraga bahkan dengan adanya olahraga ini juga terus memastikan kita bisa memberikan manfaat bagi generasi selanjutnya jadi olahraga juga perlu kita wariskan kepada generasi yang akan datang nah dalam konteks sepak bola tanah air konsistensi persija untuk menorehkan prestasi tentunya bisa tercapai berkat kerja keras komitmen dan inovasi yang terus dilakukan oleh persija dan kami melihat bahwa inilah yang menjadi kesamaan visi antara misi kami di aman sebagai perusahaan tambang dan juga visi yang ada di persija itu kalau kami lihat sebagai klub sepak bola maupun juga di kami berpikir berani dan bertindak dengan niat untuk menghasilkan hasil terbaik baik bagi diri sendiri bagi komunitas kita serta lingkungan di sekitar kita kira-kira itulah kesamaan misi yang kita miliki dan itulah yang membuat kami juga aman terus memberikan dukungan kepada persija Jakarta agar dengan dukungan ini kami berharap persija terus mencetak prestasi terutama dalam berbagai kompetisi yang kita bicarakan selama satu tahun ke depan dan kami melihat persija Jakarta juga merupakan klub yang dikelola secara profesional dan dapat membuktikan prestasinya hingga ke tingkat internasional kalau bicara track record sudah tidak perlu diragukan semua orang bisa baca beritanya bisa ya google dan lain sebagainya tentunya akan melihat torehan prestasi yang dicapai persija selama ini dan kami berharap tentunya dukungan ini bisa membantu mendorong iklim sepak bola nasional menjadi semakin kondusif serta semakin menyenangkan tentunya untuk diikuti oleh semua pihak dan tidak terkuat tidak tereksklusif atau tidak hanya bagi pendukungnya saja melainkan juga bagi kalayak ataupun audiens yang lebih luas lagi terima kasih mendengarkannya paparan cukup panjang tapi sebagai penutup kami di Aman berharap agar kerjasama ini dapat mendukung perkembangan industri sepak bola di tanah air terutama dalam menciptakan atlet-atlet profesional sepak bola baru yang nantinya dapat mengharumkan juga nama Indonesia amin ya pak dan saya ada titipan pak dari pak Agus bagi shareholder kami salam untuk pak Ambono dan juga nitip agar persija mampu mencapai paling tidak tiga besar amin amin demikian pak terima kasih atas perhatian bapak ibu sekalian salam sehat dan salam sejahtera senantiasa bagi kita semua terima kasih pak Aditya bisa saya tanggapi sedikit gak boleh pak jadi kita ini aja kita santai aja jadinya nih oke pak iya pak jadi senang sekali apa yang disampaikan pak Aditya tadi dan tentunya kita juga tidak lupa mengucapkan terima kasih salam juga buat pak Agus iya pak kalau tadi disampaikan panjang lebar oleh pak Aditya ya sebagai direktur aman ya senang sekali bahwa visinya itu amat sangat luas khususnya juga ada visi untuk pengembangan olahraganya gitu kan boleh disampaikan juga bahwa saya tambahkan sedikit jadi olahraga bukan saja melepaskan stres tapi olahraga juga merupakan pemersatu pak jadi mungkin kita bisa menjadi bukan hanya klub Jakarta regional tapi intinya kita harus bisa menjadi klub nasional karena kalau kita lihat wilayah operasinya aman itu jauh di timur kita ada ada jauh di barat gitu kan jadi timur dan barat kita bisa bersatu ya jadi ini merupakan klub klub nasional ya bukan lagi klub regional dan tentunya apapun juga yang sudah diberikan oleh aman itu menjadikan aman bagi persija untuk berkelanjutan berprestasinya persija ya kita sudah mulai pembukaan dengan menjuarai apa piala menpora insyaallah kita bisa memenuhi apa keinginan apa harapan kita semuanya khususnya juga kepada aman bahwa kita bisa menjadi salah satu klub yang mencapai tiga besar di liga yang sekarang ini terima kasih banyak Pak Aditya aman sangat berharga ingat bahwa persija akan aman selama aman bersama persija terima kasih terima kasih terima kasih untuk tanggapannya Pak Ambono sama-sama Pak Aditya terima kasih Bapak Aditya Sesmito juga Bapak Ambono jadi kalau bisa di highlight persija dan aman ini memiliki kesamaan visi dan misi untuk membangun khususnya olahraga sepak bola di Indonesia sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab mungkin ada sedikit seremonial ditandai dengan Bapak Ambono Janurianto menandatangani kontrak yang sudah disediakan juga Bapak Aditya Sesmito nanti mungkin bisa dikasih unjuk ke kamera untuk map kontraknya agar teman-teman dari media bisa mengambil screenshotnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya pikir cukup baik terima kasih untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya-jawab kami batasi untuk sesi tanya-jawab ini karena waktu jadi yang ingin bertanya boleh raise hand dulu kita batasi untuk ini dua pertanyaan dulu ya untuk persija ataupun untuk pihak aman ya Mas Muhammad Adiaksa boleh perkenalkan diri dan dari media mana Mas baik selamat siang Assalamualaikum semuanya Pak Ambono Pak Aditya dan yang lain saya Adi jurnalis dari bola.com nih Pak maaf suara saya kedengeran gak ya kedengeran kedengeran jelas Pak baik saya ingin bertanya ke Pak Aditya dulu nih Pak Pak tadi sempat sudah dijelaskan kan alasan Aman Mineral mensponsori persija nih Pak tapi belum dijelaskan apa sih Pak untungnya bagi perusahaan tambang terjun ke sepak bola Indonesia khususnya menjadi sponsor sebuah klub sebab yang kita tahu selama ini kan umumnya perusahaan yang menjadi sponsor di sebuah klub di Indonesia itu berasal atau tidak jauh dari perusahaan perbankan atau food and beverage mungkin untuk yang pertanyaan untuk Bapak Aditya tentang benefit dari bentuk kerjasama ini mungkin akan dibantu oleh Ibu Kartika Oktaviana ya boleh terima kasih Mas ya Pak dari tadi penanyanya siapa ya Pak Muhammad Aditya ya selamat siang ya selamat siang Pak terima kasih atas pertanyaannya bagus sekali nah sesuatu yang baru ya sesuatu yang baru sebenarnya mungkin juga membuat banyak pertanyaan seperti apa yang tadi Pak Aditya sampaikan sebenarnya pada dasarnya kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini mempengaruhi baik secara fisik maupun psikologis banyak sekali masyarakat Indonesia begitu ya kami melihat berangkat lagi dari visi kami menciptakan warisan terbaik apa ya bagaimana bagaimana sumbangsi kami untuk kemudian bisa apa mencerahkan suasana yang saat ini mungkin challenging atau penuh dengan tantangan bagi setiap orang nah melihat hal itu kami mengidentifikasi bahwa olahraga adalah sesuatu yang bisa membakar semangat apalagi sepak bola ya olahraga yang begitu populer di Indonesia nah kami melihat itu kemudian kami dengan atas dasar proses identifikasi dan juga memahami kinerja dan konsistensi prestasi dari berbagai klub kemudian kita melihat bahwa persija menolehkan prestasi yang cukup konsisten dengan kerja kerasnya dan juga kemudian apa manajemen yang profesional begitu nah kami merasa bahwa ini adalah jalur yang terbaik juga semoga ini bisa memberikan manfaat jadi tidak semata untuk bisnis operasional kami tetapi juga bagaimana kami bisa memberikan yang terbaik untuk komunitas masyarakat sekitar kami juga dalam konteks ini adalah masyarakat Indonesia begitu mungkin semoga bisa menjawab ya Mas Adi Aksa terima kasih Bu Kartika Petiana atas jawabannya untuk sesi berikutnya kami berikan dua pertanyaan lagi untuk Presidia Jakarta dan juga untuk Aman Mineral silahkan yang ingin bertanya Mas Michael dari Kakitantara Mas oke silahkan Mas izin mau nanya ke pihak aman dengan persija yang pertama untuk keaman ini kerjasamanya untuk berapa lama ya dengan persija lalu kalau boleh misalnya bisa diberitahu sekisaran mungkin ada biaya untuk kerjasama ini berapa gitu kisarannya aja lalu untuk pihak persija saya mau tanya Pak kerjasama ini dengan aman bagaimana dampaknya ke persija apakah dengan kerjasama ini persija bisa lebih mungkin lebih leluasa untuk mendatangkan pemain baru dengan harga yang mungkin lebih mahal atau bagaimana terima kasih Pak baik terima kasih Mas Michael Syahaan mungkin boleh di highlight dulu Mbak Kartika Oktatiana mungkin akan menjawab untuk durasi sementara untuk nominal memang kita ada kesepakatan berdua untuk dari kedua belakangnya untuk tidak menyebutkannya secara terbuka boleh Mbak Kartika menjawab tentang durasi berjasama ini thank you Mas terima kasih untuk selama satu tahun Mas kusim 2021-2022 untuk berbagai kompetisi sepak bola profesional saya Indonesia yang akan diikuti oleh persija yang paling dekat memang Liga 1 yang rencananya akan dimulai akhir Agustus ini nah memang menarik ini selalu pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh wartawan saya mantan wartawan jadi saya tahu pasti ini juga pertanyaan yang ditanya tapi sebenarnya menurut kami yang terpenting adalah bagaimana upaya kami untuk mendukung perkembangan sepak bola dalam negeri nah nantinya harapannya dukungan ini juga bisa tentunya berbuah manis melahirkan prestasi baik itu lokal maupun Indonesia nah ini juga tidak hanya di apa namanya kancah nasional tapi juga internasional kami juga berharap sebenarnya seperti yang tadi Pak Ambono katakan bahwa ini kan sesuatu permulaan yang baik positif gitu ya untuk mendukung prestasi salah satu klub di kancah olahraga pertandingan olahraga yang setiapnya nasional gitu ya semoga ini juga bisa menjadi inspirasi contohnya untuk teman-teman kami di wilayahnya Tenggara Barat Kabupaten Sumpah Barat secara lebih spesifik begitu ya bahwa prestasi ini juga tentunya bisa dibagikan begitu ya inspirasinya ilmunya dan lain sebagainya kepada teman-teman terutama khususnya di wilayah sekitar operasional kami begitu Pak Michael terima kasih pertanyaannya baik terima kasih Bu jawabannya bagus sekali Bu Katika dipanggilnya Bu Fina ya Bu Fina ya Pak Pak Michael jadi untuk menjawab Pak Michael apa sih dampaknya dan berapa besarnya gitu kan jadi jangan dilihat besarnya gitu setiap rupiah setiap sen yang akan masuk ke dalam kerjasama Persija itu akan membantu Persija baik itu berupa apa namanya sponsorship uang atau dalam bentuk-bentuk yang lainnya gitu nah apapun juga yang diberikan oleh aman dan sponsor yang lain itu tidak serta-merta akan memberikan kemampuan kita untuk membayar atau membeli pemain yang lebih mahal pemain yang lebih mahal itu belum tentu kita apa namanya nih bisa menorehkan prestasi yang paling penting adalah bagaimana suatu tim suatu spot itu bisa bekerjasama ingat ini adalah tim jadi bekerjasama apapun apapun juga berapapun juga harga suatu pemain ada beberapa contoh di dalam liga internasional pemainnya bukan pemain yang termahal tetapi bisa menjuarai apa namanya liga di negara tersebut gitu nah yang paling penting tentunya bagi kita ya apa namanya nih kesinambungan kesinambungan suatu tim sehingga suatu tim itu bisa menjadi suatu tim yang solid ya dalam kerjasama mempunyai kesetaraan satu sama yang lainnya tidak perlu mahal tapi semuanya bisa berprestasi itulah yang kita harapkan dan tentunya setiap rupiah yang saya yang saya sampaikan tadi setiap rupiah yang menjadi bantuan bagi kita atau sponsorship bagi kita amat sangat berarti untuk kesinambungan prestasi-prestasi yang akan kami torehkan di dalam klub kami ini nanti jadi demikian Pak Michael terima kasih oke baik terima kasih Ibu Vina dan Bapak Ambuno juga terima kasih Mas Michael karena tadi sebenarnya kita batasi empat pertanyaan cuma tadi satu pertanyaannya kita skip ya mungkin dari Mas Hari Prasetya boleh pertanyaan terakhir ya Mas Hari Prasetya silahkan halo assalamualaikum rupiah berkata tes masuk gak suaranya masuk Mas oke mungkin terima kasih sama pihak dari aman atau dari Persija yang pertama apa aman menjadi satu-satunya dan mungkin kalau bisa kasih bocoran ada berapa sponsor yang akan mendukung Persija musim ini maaf Pak Hari suaranya putus jadi kurang jelas maaf oke yang pertama yang mungkin apakah aman hanya satu-satunya sponsor Persija Musim ini atau ada yang lain mungkin bisa disebutkan ataupun ada berapa negosiasi dengan perusahaan lain masuk tidak suaranya masuk yang kedua menciptakan warisan terbaik adalah visi dari aman jika ditarik ke Persija warisan terbaik apa yang ingin diciptakan Persija bagi sepak bola Indonesia masuk masuk oke baik Mas Sari berarti itu pertanyaan untuk Bapak Ambono Jendurianto ya Mas Sari oke boleh silakan Pak Ambono jika ingin menjawab dua pertanyaan tersebut saya tadi lupanya atau pertanyaan pertamanya maaf nih pertanyaan pertama itu apakah ada kerjasama dengan perusahaan lain oke oke maaf Pak Pak Hari jadi tentunya apa namanya kerjasama dengan pihak-pihak yang lain itu ada tidak hanya aman gitu dan tentunya juga apa namanya kita mengharapkan lebih banyak lagi kerjasama dengan dengan pihak-pihak yang pihak-pihak yang lain gitu nah untuk saat ini harapan kita itu kerjasamanya tidak jauh berbeda dengan apa kerjasama yang telah kita lakukan pada musim kompetisi tahun yang lalu apa namanya ini mungkin ada perubahan di sini sana atau perubahan yang perubahan itu artinya yang lama tidak ada tapi ada replacement-nya tapi kami harapkan semuanya menjadi apa namanya bagian dari kerjasama kita di tahun ini gitu nah apakah ini akan bisa menorekan apakah kita akan bisa memberikan sesuatu yang 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 berguna bagi siapapun juga yang melakukan kerjasama dengan kita apa namanya tentunya kita harus melihat bahwa semua pihak semua stakeholders yang telah memberikan kontribusi kepada kami baik itu material dan non-material material dan moral gitu itu akan kita usahakan untuk menjadikan mereka bisa berjalan dengan kepala tegak gitu kan dan tidak menjadikan siapapun juga stakeholder kita berjalan dengan kepala yang tunduk gitu nah karena kita ingin bahwa kerjasama ini tidak hanya berakhir pada musim kompetisi ini tapi berkelanjutan gitu nah kami ya sebenarnya pada awal musim kompetisi tahun lalu tahun 20 yang kemudian ditunda sampai sampai saat ini kita itu mempunyai semacam credo itu believe in 12 apa itu believe in 12 gitu kan nah believe in 12 ini bahwa bukan hanya 11 pemain yang akan bermain tapi yang ke-12 itu adalah para stakeholders kita termasuk juga para supporter kita nah tapi di sisi lain gitu believe in 12 ini kita sampai saat ini sudah 11 kali menyuarai liga jadi kita ingin ke-12 kalinya secepat-cepatnya makanya di tahun ini kita bilang believe in 12 gitu kalau kita sudah percaya sesuatu kita kejar impian kita itu yang ke-12 mudah-mudahan yang ke-12 ini kita bisa capai dalam keadaan yang tentunya amat sangat berbeda dalam keadaan-keadaan yang sebelumnya tanpa supporter dan lain-lain dan lain-lain sebagainya itu akan membawa dampak juga bagi tim ya Alhamdulillah kita diberikan target sama aman itu kalau bisa apa namanya ini menjadi tiga besar gitu kan tadi saya iakan gitu kan tapi di dalam hati kita sendiri atau di dalam target kita sendiri adalah believe in 12 percaya ke-12 ke-12nya itu adalah ya kita bisa menjadi apa namanya juara liga yang ke-12 kemudian apakah ini akan membawa apa namanya squad kita tahun ini gimana sih dia bilang apakah akan membawa pembinaan-pembinaan yang lebih lanjut tahun ini kita memasukkan cukup banyak pemain-pemain yang usia muda insya Allah ini bisa menjadikan kita sebagai modal kita untuk apa namanya ini untuk tim ke depannya ingat waktu kita menjuarai piala Menpora waktu final melawan tandingan kita yang melakukan gol kemenangan itu adalah pemain junior inilah yang apa namanya ini yang kita harapkan bahwa dengan adanya kombinasi pemain senior dan junior yang mana juniornya itu dalam daftar cukup banyak juga tahun ini itu insya Allah kita akan memberikan suatu warna yang baru dan memberikan kepercayaan yang baru dan memberikan motivasi yang baru bagi pemain-pemain khususnya pemain-pemain yang apa namanya junior-junior kita sehingga kepercayaan terhadap belief in 12 itu menjadi suatu kenyataan di dalam kompetisi kita yang akan datang ini terima kasih Pak Hari baik terima kasih Bapak Ambono dan Mas Hari semoga menjawab baiklah untuk teman-teman media sekalian juga pihak Persija dan pihak Aman Mineral sesi sudah habis kita bisa tutup untuk teman-teman media yang membutuhkan gambar dan press release nanti bisa kita kirimkan dari media officer Persija akan disebar press release dan foto-fotonya baik saya selaku pengantar saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Aditya Sasmuto kepada Ibu Partika Okasiana dan Bapak Ambono Janurianto juga teman-teman media sekalian yang telah hadir di acara seremonial signing Persija dan Aman ini selamat siang dan semoga kita dalam keadaan sehat selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Pak Terima kasih Pak Aditya Bu Fina dan semua tentunya para pers yang sudah hadir dalam pertemuan ini terima kasih banyak atas dukungan dan supportnya Terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak